Siwaket hitam jilid sembilan. Kedua orang Tosu itu memandang kepada Losin dengan kagum, ah, kiranya inikah yang disebut siwaket hitam? Telah lama pintu mendengar namamu yang besar, akan tetapi mengapa si Chu datang-datang menempur kami tanya seorang di antara yang bertempur melawan Losin tadi. Sesungguhnya bukan Siwaket membelah bangsat itu, karena Siwaket memang justru mencari-carinya untuk menawannya, maka Siwaket khawatir kalau-kalau orang lain mendahului Siwaket. Siwaket dapat menduga bahwa Jiwi Totyang, bapak pendekat berdua, tentu hendak menangkapnya karena peristiwa pembunuhan seorang anak murid Kunlun Pai yang menggunakan pedang N.I.O. Longhiong itu kedua orang Tosu yang menjadi tokoh-tokoh dari Kunlun Pai itu mengangguk. Dan mengapa pula si Chu mencari dan hendak menangkapnya Losin lalu menuturkan semua kejahatan Tikong, semenjak pemuda itu membunuh Kong Sin Ek sampai tentang kejahatan Tikong menipu N.I.O. Tiang Pek, sehingga terjadi salah paham yang besar dan mengacaukan, pula tentang kejahatan Tikong yang hendak mencelakakan banyak orang gagah. Kedua orang Tosu itu menarik nafas. Kalau begitu, kau lebih berhak menangkapnya. Kami serahkan saja kepadamu si Chu, dan kalau sudah berhasil harap memberi kabar. Kami takkan merasa puas sebelum mendengar tentang terhukumnya penjahat itu. Kemudian kedua orang Tosu itu menghadapi Chiang Hem Ho Siang yang mendengarkan semua percakapan ini dengan metel, terbelalak dan muka berubah merah. Chiang Hem Ho Siang, kalau pinca berdua boleh bertanya, mengapa pula lo suhu sampai suka membantu seorang yang demikian jahatnya Ho Siang itu menjadi bingung dan tidak tahu harus menjawab bagaimana. Ia merasa malu sekali dan akhirnya menjawab juga setelah menarik nafas panjang beberapa kali. Ah, tidak ku sangka bahwa pemuda yang begitu tampan dan sopan bisa sejahat itu. Ia mengarang cerita bohong, menjelek-jelekan nama Ang Lian Li Hiap dan Ho Yee Tian Kim Hang dan mengajukan permohonan agar supaya Pim Cheng membantunya dalam pibu yang hendak diadakan di puncak Ho Amosan. Setelah berkata demikian, Chiang Hem Ho Siang berkali-kali minta maaf kepada kedua Tosu dan juga kepada Lo Sin. Mereka lalu berpisahan dan Lo Sin bersama Li Ying lalu cepat melakukan pengejaran. Ternyata bahwa Tik Kong dan Bimoli terus melarikan diri dengan cepat, dan akhirnya mereka sampai di Ho Amosan. Akan tetapi Lo Sin dan Li Ying mengejar terus dan biarpun maklum bahwa kedua orang itu berada dalam sarang mereka sendiri, namun Lo Sin dan Li Ying tidak menjadi gentar dan terus mengejar ke atas. Kebetulan sekali, Bong Chu Sian Jin dan Hek Li Su Tai juga sudah kembali ke puncak Ho Amosan, mempersiapkan diri untuk pibu. Maka alangkah marah mereka ketika mendengar dari Bimoli dan Tik Kong betapa kedua orang yang dulu memisahkan diri dari mereka untuk mencari bantuan di jurusan itu, dikejar-kejar oleh Lo Sin dan Li Ying mereka berdua dengan diikuti oleh Tik Kong dan Bimoli lalu keluar dan menyambut kedatangan Lo Sin dan Li Ying dengan senjata di tangan. Maka terjadilah pertempuran hebat. Lo Sin yang lihai dikeroyok dua oleh Bong Chu Sian Jin dan Hek Li Su Tai, sedangkan Li Ying dengan gagah berani menghadapi Tik Kong dan Bimoli. Pada saat Tang Lian Li Hiap dan kawan-kawannya tiba di situ, dari dalam kubil itu pun keluarlah Hek Siaw Mo Kha U Mo In dan Lan Bu E Nyang Niang. Baik Lo Sin dan Li Ying maupun Bong Chu Sian Jin, Hek Li Su Tai dan Tik Kong, menahan senjata masing-masing dan melompat mundur. Lan Bu E Nyang Niang merangkapkan kedua tangan dan melangkah maju. Sementara itu Li Ying berlari dan menubruk ibunya dengan suara tangisnya yang mengharukan, iyalu berlutut di depan ayahnya. Lo Sin juga berlari dan berlutut di depan ayah ibunya yang mengangkatnya bangun dengan kata-kata menghibur. Sebaliknya N.I.O.T. yang pek, lalu memeluk puterinya dan berbisik, Anakku, kau maafkanlah ayahmu yang gelap. Pikiran, ayah, Li Ying membalas bisikan ayahnya sambil memandang dengan air macu mengucur dan mulut tersenyum. Hwe E Tian Kim Hang dan Ang Lian Li Hiap, dan juga Kau Kim Jawa Weng. Selamat datang di tempatku yang buruk ini. Apakah benar bahwa kalian ini masih berdarah panas dan hendak memamerkan kepandaian di tempat peni kata Lan Bue En Yang Niang setelah menjura memberi hormat? Lan Bue En Yang Niang, harap diingat bahwa bukan kami yang menantang, kata Lian Hwe A. Dan bukan kami pula yang selalu mencari permusuhan, kata Chin Han. Ha, ha, juga bukan pihak kami yang selalu melakukan kejahatan Pat Chiu Kowai Hiap o'eigen ikut bicara. Hem, agaknya Pat Chiu Kowai Hiap juga ingin menjual kepandaian di sini, kata Lan Bue En Yang Niang dengan suara dingin. Sebetulnya saja, untuk apakah kita bersama harus saling bermusuhan? Pini telah lama mencuci tangan dan tidak menghiraukan urusan dunia, akan tetapi hari ini kalian sengaja datang untuk mengadu tenaga dengan Pini yang sudah hamat tua dan yang tinggal menanti maut datang mencabut nyawa Pini saja. Apakah kalian tak dapat menghormati orang yang sudah tualan Bue En Yang Niang, kata En Yeo Tiang Pek, kami bukan sekali-kali mencari permusuhan. Adalah anak muridmu yang selalu mencari kami dan menimbulkan kerusuhan. Apakah kau tidak tahu bahwa Hekli Su Tai dan Bong Chu Sian Jin selalu mencari-cari kami dan mengganggu anak-anak kami? Apakah kau tidak tahu bahwa murid-murid dan adikmu itu bahkan telah membelah seorang bangsat serendah-rendahnya yang bernama Lui Ti Kekong? Kalau memang hendak mencuci tangan dari segala urusan dunia, kau serahkan pemuda bangsat itu kepadaku, dan aku akan pergi dari sini tanpa mengganggumu lagi. Setelah berkata demikian, En Yeo Tiang Pek menunjukkan pandangan matanya kepada Lui Ti Kekong dan pandangan matanya ini mengeluarkan cahaya kemarahan sedemikian hebat sehingga semua orang merasa ngeri karena mata pendekar tua itu membayangkan ancaman maut yang hebat, mengandung perasaan benci dan marah yang sudah melewati takaran. Lan Bu N. Yang Niang juga terkejut melihat pandangan mati ini, maka sambil mengerling ke arah Ti Kekong, ia berkata, Kim Jiao Weng, ini tidak mengenal pada dia ini dan hanya tahu bahwa dia adalah kawan-kawan Bong Chu dan Cheng Hwa yang hendak memperkuat pihak kami. Tidak tahu kesalahan apakah yang telah dilakukannya kesalahan apa? Hektomekar, entah kebiadaban apa saja yang telah dilakukan oleh manusia itu. Yang ku ketahui saja sudah banyak. Pertama, ia telah membujuk Kong Sin Eksi Dewa Arak hingga ia dapat dijadikan muridnya dan kemudian ia menganiaya gurunya sendiri itu hingga binasa. Kedua, ia telah membunuh seorang pesuruhku hanya untuk merampas suratanglian lihiap dan kemudian mengubah isi surat. Ketiga, ia telah menipuku dan memikat dengan jalan curang hingga selain ia dapat menipuku yang menganggapnya sebagai seorang pemuda baik-baik, juga ia telah berhasil mengadu domba aku dengan anglian lihiap. Keempat, ia telah bersekutu dengan orang-orang jahat dan pernah mencoba menawan putriku dan bahkan hendak menawan Kim Gan Eng dan Mei Ling dengan pertolongan Bong Chu. Hal-hal ini saja sudah cukup untuk menjadi alasan bagiku untuk menjatuhkan hukuman mati. Empat kali kepadanya mendengar semua ini, Lan Buen Yang Niang tak terasa pula lalu berpaling ke arah Tikong dan bertanya dengan suara keren. Benarkah semua tuduhan ini Tikong tidak berani menjawab hanya menundukan kepalanya? Benarkah tanya lagi Lan Buen Yang Niang? Tiba-tiba Bong Chu Sian Jin tertawa bergelak. Ha, 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 ha. Niyeo Tiang Pek berlaku pengecut dan hanya berani mendesak anak muda yang tidak mau dijadikan mantunya. Ha, ha terdengar seruan keras sekali dan tahu-tahu Niyeo Tiang Pek telah melompat maju ke arah Tikong dan mengirim pukulan Gin San Chiang yang luar biasa. Mampuslah kau Jahanam teriaknya. Tikong terkejut dan tak kuasa mengelak. Bong Chu Sian Jin mencoba untuk menangkis dengan sebuah tendangan kilat, akan tetapi dengan tangan kanannya Niyeo Tiang Pek menyempok tendangan itu ke samping dan tangan kirinya masih melanjutkan serangannya ke arah Tikong. Pemuda ini mencoba untuk menahan dengan kedua tangannya, akan tetapi ia menjerit keras dan terlempar sampai empat kaki lebih ke belakang lalu roboh dengan mulut mengalirkan darah merah. Pemuda itu berkelojotan beberapa kali kemudian mengeluh dan nyawanya melayang ke neraka. Melihat kematian Tikong, tiba-tiba Bi Moli menjerit dan ia menerjang kepada Niyeo Tiang Pek dari belakang. Hei Li Su Tai hendak menghalangi muridnya akan tetapi Bi Moli yang sudah menjadi macu gelap itu, tidak memperdulikan cegahan gurunya, lalu menusuk punggung Niyeo Tiang Pek dengan pedang sedangkan kebutannya menyambar ke arah leher pendekar itu. Niyeo Tiang Pek hanya membuat dua gerakan, yakni memutar kakinya sehingga tubuhnya ikut memutar dan mengerahkan kedua tangan ke depan sambil berseru. Pergilah ternyata ia telah mempergunakan ginsan ciang yang hebat sehingga tidak saja pedang dan kebutan Bi Moli terlepas dari pegangan, bahkan tubuh wanita itu pun terpental dan jatuh bergulingan dalam keadaan tingsan. Akan tetapi Niyeo Tiang Pek hanya mempergunakan tenaga untuk melemparkannya saja dan tidak melukainya, karena kalau ia bermaksud kejam tentu wanita itu pun telah mati seperti halnya Tikong. Tiang Pek, manusia kejam teriak Bong Chu Sian Jin dengan marah sekali dan hendak menyerang, sedangkan Niyeo Tiang Pek telah bersiap sedia dan menantang Bong Chu Sibuntung. Kau kenal arti kejam? Ha, ha, kau majulah akan tetapi lan gue Niang Niang mencegah Bong Chu dan berkata, Sute, jangan. Kematian Tikong adalah sudah wajar karena dia telah melakukan banyak dosa. Dia bukan anak murid kita, untuk apa kita pusingkan kepala untuknya? Marilah kita mengadakan pembicaraan dengan kepala dingin, kemudian ia berkata kepada Anglian Li Hiyap. Anglian Li Hiyap, Pini tidak suka kalau terjadi pertumpahan darah seperti dulu. Kematian pemuda ini biarlah kuanggap bahukan urusanku dan kalian boleh membawa pergi mayatnya. Akan tetapi, jangan kalian anggap bahwa Pini jerih untuk mengadu tenaga. Sekarang begini saja, biarlah sekali lagi diadakan pibu yang berdasarkan mengadu kepandaian semata. Tiap orang di pihakku maju satu kali, demikianpun pihakmu. Dan orang-orang yang kepandainya masih rendah janganlah ikut-ikut maju mencari celaka. Bagaimana pendapatmu tentang usulku ini Anglian Li Hiyap tersenyum. Kami selalu siap sedia mengiringi kehendakmu, dari pihak Landwe Niang Niang lalu melompat maju He Li Sutai yang sudah marah sekali melihat kematian Tikong. Ni O Tiang Pek yang dipandang dengan mata benci oleh He Li Sutai sudah bersiap menghadapinya akan tetapi Landwe Niang Niang berkata, Kim Jiao Weng telah turun tangan membinasakan seorang lawan, masih belum puaskah pendeta wanita ini masih melihat api kebencian bersinar di dalam mata Ni O Tiang Pek, dan melihat pula sinar mati yang timbul dari dendam hebat di mata muridnya, maka ia sengaja mencegah Ni O Tiang Pek turun tangan karena ia ragu-ragu apakah muridnya itu akan kuat menghadapi si Garuda Kuku Emas yang lihai. Tiba-tiba terdengar suara tertawa terkekeh-kekeh dan Pek Chiu Kowai Hyapo Eigan melompat maju menghadapi He Li Sutai. Biarlah kita main-main lagi sebentar untuk menyambung permainan kita dulu yang tidak dilanjutkan, katanya. He Li Sutai maklum akan kelihayan O Eigan, maka dia lalu mencabut keluar sepasang pedannya yang bercahaya hitam dan hijau. O Eigan tertawa geli dan berkata, He Li Sutai, biarlah aku merasai ketajaman kedua pedangmu sambil berkata demikian, O Eigan dengan tangan kosong menghadapi He Li Sutai dengan sikap memandang rendah sekali. He Li Sutai marah dan segera berseru sambil menyerang hebat. O Eigan memperlihatkan ketangkasannya dan pendekar tua yang berpakaian sederhana ini lalu mempergunakan ujung lengan bajunya untuk dipergunakan sebagai senjata. Sampokan ujung lengan bajunya ini lihai sekali karena tiap kali pedang di tangan He Li Sutai kena disampok, maka He Li Sutai merasa betapa telapak tangannya tergetar hebat. Pertempuran berjalan ramai sekali dan akhirnya dengan ujung lengan bajunya O Eigan berhasil membelit sebuah pedang di tangan kanan He Li Sutai. He Li Sutai mencoba untuk membetot pedangnya akan tetapi ternyata pedangnya seakan-akan lengket dengan ujung baju O Eigan. He Li Sutai lalu menusuk dengan pedang kirinya ke arah perut lawan hingga O Eigan berseru. Kejam lalu ia menggunakan tangan kirinya secepat kilat mengetuk pergelangan tangan He Li Sutai hingga terdengar suara krek dan He Li Sutai menjerit keras terus terhuyung ke belakang dengan muka pucat karena menahan rasa sakit. Ternyata bahwa tulang lengannya telah patah oleh ketukan hebat itu. Bong Chu Sian Jin marah sekali dan setelah melompat ke depan ia lalu berseru, Ang Lian Li Hiap majulah dan mari kita menentukan kepandayan siapa yang lebih tinggi. Ang Lian Li Hiap lalu menggerakkan tubuhnya dan tahu-tahu ia telah berdiri di depan Bong Chu Sian Jin sambil tersenyum. Cabutlah pedangmu seru Bong Chu Sian Jin marah. Bong Chu. Untuk melayani lawan bertangan kosong saja aku tak sudi mempergunakan pedang, apalagi melayani kau. Mana aku ada muka untuk melayanimu dengan pedang di tangan Bong Chu Sian Jin marah sekali karena dulu, 20 tahun yang lalu, ketika ia masih belum buntung dan masih mainkan senjatanya yang lihai, setelah mengeroyok dengan N.I.O.T. yang pek dan Chin Han, barulah Ang Lian Li Hiap dapat mendesaknya. Maka kini biarpun ia tak berlengan lagi, ia menganggap bahwa apabila pendekar wanita ini bertangan kosong, ia takkan kalah. Sambil berseru nyaring ia lalu menerjang dengan tendangan kakinya yang dirasyat. Ang Lian Li Hiap berlaku hati-hati sekali karena ia maklum akan kehebatan lawan. Ia memergunakan kelincahan tubuhnya dan seperti ketika Lo Sin menghadapi Bong Chu dulu dengan ginkangnya yang tinggi ia dapat mempermainkan lawannya. Ia berkelit ke sana kemari dan kadang-kadang mengirim serangan yang tak kalah hebatnya, hingga Bong Chu Sian Jin merasa terkejut sekali karena tak disangkanya bahwa pendekar wanita ini kepandainya telah maju demikian hebatnya sehingga. Jangankan sekarang, biarpun andai kata ia tidak buntung, belum tentu ia dapat menangkan pendekar wanita itu. Setelah bertempur dengan hebat sekali lebih dari 50 jurus, tiba-tiba Ang Lian Li Hiap berseru keras dan tubuhnya berkelebat sedemikian cepatnya sehingga tahu-tahu tubuhnya telah berada di belakang lawan. Ketika Bong Chu Sian Jin cepat membalikan tubuh, tahu-tahu Ang Lian Li Hiap telah melompat pula ke sebelah kanannya. Ketika Bong Chu mengirim tendangan menyamping Ang Lian Li Hiap lalu memperlihatkan ketangkasannya. Ia hanya sedikit miringkan tubuh dan ketika kaki itu menyambar, secepat kilat ia mendorong kaki itu ke atas dan mengirim tendangan balasan ke arah lutut Bong Chu Sian Jin yang sebelah lagi. Bong Chu terkejut dan mengerahkan luah okangnya. Ia berhasil menahan tendangan Ang Lian Li Hiap sehingga tidak sampai terluka, akan tetapi kerasnya tendangan ini membuat tubuhnya terpental dan jatuh bergulingan beberapa kali. Dengan wajah merah Bong Chu Sian Jin berdiri dan hendak maju menyerang lagi, akan tetapi Lan Bu En Yang Niang menjegahnya. Kau sudah kalah, Bong Chu katanya. Bagus, bagus. Kepandayan Ang Lian Li Hiap lihai sekali tiba-tiba Hek Siaomo Kahu Moin, saudara seperguruan Bong Chu Sian Jin berkata dan melompat ke depan. Biarlah aku ikut bermain-main untuk melatih kaki tangan Chin Hon dan Lian Hwa maklum akan kelihayan orang ini. Maka ketika Kong Lian hendak melompat maju Chin Hon mencegahnya dan berkata. Kong Lian, orang gagah ini bukanlah lawanmu. Biarkan aku menghadapinya Hek Siaomo Kahu Moin adalah seperang ahli weokeh yang berkepandayan cukup tinggi, maka andai kata Kong Lian yang maju, dalam beberapa puluh jurus saja, tentu Kong Lian akan dapat direbohkannya. Maka kini dalam menghadapi Chin Hon, ia tidak berlaku sungkan lagi karena ia pun telah mendengar dari Bong Chu bahwa kepandayan Wee Tian Kim Hang ini luar biasa tangguhnya. Ia mendengar pula bahwa kehebatan Chin Hon terletak dalam ilmu pedangnya Wee Sian Leong Kiam Sud, maka telah direncanakan lebih dulu untuk menghadapi Chin Hon atau Lian Hwa dengan tangan kosong hingga mereka ini tiada kesempatan lagi untuk mempergunakan ilmu pedang. Kahu Moin lalu menyerang dengan pukulan-pukulan berat karena semua tenaga pukulannya adalah tenaga hikang yang tinggi. Anginnya saja ketika menyambar pakaian Chin Hon membuat pakaian itu berkibar bagaikan tertiup angin maka dapat diduga kehebatannya kalau pukulan itu mengenai tubuh. Akan tetapi Chin Hon bukanlah seorang lemah dan ia sudah mempunyai pengalaman bertempur puluhan tahun hingga ia dapat menghadapi lawan ini dengan tabah dan tenang. Ternyata bahwa kepandayan mereka berimbang, sama tangguh dan kuat. Hanya Chin Hon yang telah memperdalam ilmu ginkangnya dari istrinya, dalam hal kecepatan tubuh masih menang sedikit. Hal ini merupakan keuntungan baginya dan ia yang mengerti akan hal ini tidak mau menyianyakan keuntungan ini dan menyerang dengan secepat hilat. Seratus jurus lebih telah lewat dan keduanya masih dalam keadaan berimbang. Pada saat pukulan KHU Moin melayang ke arah pundak kanannya, Chin Hon lalu cepat membalas dengan pukulan Garuda sakti menyambar hati memukul ke dada lawan. Dan pukulan Chin Hon datang lebih cepat hingga ketika keduanya terkena pukulan, Chin Hon hanya terhuyung mundur dengan napas berat dan muka pucat, Akan tetapi KHU Moin terpelanting ke belakang dan roboh. Sampai beberapa lama baru ia dapat merayap bangun dengan muka pucat dan luka di dalam dada, Ia lalu menjura kepada Chin Hon dan berkata, Wee Tian Kim Hang sungguh gagah. Aku mengaku kalah Chin Hon juga membalas dengan menjura memuji lawannya. Melihat betapa pihaknya telah kalah, Bong Chu Sian Jin marah sekali dan ia segera berseru. Hai, Bun Gai. Kau dimanakah memang semenjak tadi ia tidak melihat pemuda muridnya yang diandalkannya itu? Harus diketahui bahwa Ayak Bun Gai telah mewarisi seluruh kepandaian suhunya dan karena ia masih muda dan kuat, maka boleh dibilang ia malah lebih liai daripada Bong Chu Sian Jin sendiri. Setelah sekali Bong Chu Sian Jin memanggil dengan suara berteriak, terdengar suara Bun Gai menjawab dan tak lama kemudian datanglah pemuda itu, dengan pakaian masih berlumuran lumpur dan dipundaknya terpanggul sebatang cangkul. Ternyata bahwa pemuda ini agaknya baru pulang dari bekerja di sawah. Bun Gai, muridku. Kita kedatangan tamu-tamu agung, Kau majulah mengadakan penyambutan kata Bong Chu Sian Jin kepada muridnya. Pemuda itu melempar cangkulnya dan menghadapi Ang Lian Lih Yap dan kawan-kawannya dengan muka sedih dan memandang penuh keraguan. Nah, muridku telah maju, siapa dari pihakmu yang hendak melayani teriak Bong Chu Sian Jin kepada Ang Lian Lih Yap. Tiba-tiba Mei Ling tanpa berkata sesuatu lalu melompat maju di depan Bun Gai sambil memandang tajam dan bertanya, Kau, kau benar-benar mengajukan diri kedua matu Bun Gai memandang dengan sayur dan mukanya pucat ketika ia mengeraskan hati menjawab. Kebaktian murid terhadap guru, Baik, akulah lawanmu teriak Mei Ling dengan Isak Tertahan dan gadis ini lalu mencabut pedang dan menyerang hebat. Mei Ling Kong Lian juga berseru untuk mencegah adiknya, akan tetapi Mei Ling tidak memperdulikan itu semua dan menyerang terus dengan ganas. Bun Gai tidak mau melawan dan seperti dulu, ia hanya mengelak saja. Dia terus diserang dan didesak oleh pedang Mei Ling akan tetapi Bun Gai benar-benar hebat kepandainya. Biarpun Gin Kang Mei Ling sudah tinggi, Namun serangan-serangannya yang berbahaya itu dapat dihindarkan Bun Gai dengan mudah. Sampai seratus jurus lebih Mei Ling mendesak. Bun Gai, balaslah teriak Bong Chu Sian Jin dengan gemas melihat keadaan muridnya. Ia tadinya telah merasa girang oleh karena kali ini pihaknya pasti akan menang. Tidak tahunya, muridnya ini sama sekali tidak mau membalas. Mendengar perintah gurunya, Bun Gai berkelahi sambil menjawab. Suhu, Teo Chu tidak dapat melukainya, bodoh. Serang dia, itu kan lawanmu tak mungkin, Suhu. Teo Chu tidak mau melukainya, tiba-tiba terdengar Bong Chu mengeram keras. Bangsat besar. Kau, kau, mencinta musuh Bun Gai tidak menjawab dan Bong Chu Sian Jin lalu melompat dan mengirim tendangan kepada muridnya itu. Pemuda itu terpental dan jatuh berguliran, akan tetapi sedikit pun tidak menderita luka. Ia bahkan menjatuhkan diri berlutut. Bangsat tak kenal Budi. Jadi kau cinta kepada nona pihak musuh ini? Hektometer, tahulah aku sekarang, kau seorang rendah tidak setia, Susiok. Dulu pun aku pernah memberitahu padamu. Yang menolong dan melepaskan kedua nona tawanan itu tentulah bangsat ini kata Hek Lee Sutai. Bangsat betul kembali Bong Chu memaki dan mengangkat kakinya mengirim tendangan lagi ke arah tubuh Bun Gai yang sedang berlutut. Pemuda itu mengerahkan lewekangnya dan menutup jalan darah sehingga ketika tendangan tiba dan mengenai tubuhnya, maka tubuhnya hanya terpental sampai bergulingan, akan tetapi tidak menderita luka berat. Bong Chu Sian Jing memburu dan hendak mengirim tendangan lagi, kini ditujukan ke arah lambung muridnya, akan tetapi pada saat itu, Mei Ling maju menerjang Bong Chu sambil berseru. Jangan kau bunuh dia Bong Chu makin marah dan menendang ke arah Mei Ling, akan tetapi tiba-tiba Bun Gai melompat dan menggunakan tangan kanan menangkis tendangan ini hingga Bong Chu terhuyung ke belakang. Kau, kau memeladiah dan berani melawan aku teriaknya. Suhu, tak seorang pun boleh mengganggu dia Bong Chu Sian Jing marah sekali dan hendak menyerang lagi, akan tetapi Lan Bu N. Yang Ni yang lalu mencegah dari berkata, Sute, jangan kau turun tangan terhadap murid sendiri. Muridmu ini berbakat baik, juga memiliki pribu di tinggi. Kalau kau menuruti nasihatku, Bong Chu, kau rangkaplah jodoh muridmu dengan nona ini karena pini lihat keduanya memang sudah berjodoh. Lebih baik permusuhan ini diakhiri dengan persahabatan dan kekeluargaan. Aku harus bunuh dia Bong Chu berkeras dan melompat maju lagi untuk menyerang Bun Gai dan Mei Ling. Akan tetapi Lan Bu N. Yang Ni yang bergerak cepat dan tahu-tahu ia telah menghadang di depan Sute-nya. Jangan, Sute. Ping yang melarang kau berbuat demikian kau, Suci. Kau juga memusuhiku kedua Mat Ce Bong Chu Sian Jing terbelalak dan terputar-putar karena marah dan kecewanya. Kemudian ia menerkam dan menyerang Lan Bu N. Yang Ni yang dengan tendangan kilat. Lan Bu N. Yang Ni yang mengebutkan lengan bajunya dan ketika ujung lengan baju itu menyampok kaki Bong Chu yang menendang, tubuh pendeta buntung itu terlempar jauh. Dapat diukur betapa hebat dan tingginya kepandaian pendeta ini sehingga Ang Lian Lih Yap dan kawan-kawannya yang melihat ini menjadi kagum sekali. Sebaliknya Bong Chu yang merasa tak mungkin dapat memenangkan Suci-nya, karena kecewa dan menyesal, lalu berteriak-teriak seperti orang gila, kemudian ia lari dan melempar dirinya ke dalam jurang yang curam. Lan Bu N. Yang Ni yang menghela nafas. Biarlah ini yang banyak dosa dan yang sudah tua ini melakukan perbuatan terakhir yang baik. Bun Gai, bagaimana kalau sekarang juga Pini melamar nona ini untukmu Bun Gai berlutut di depan Lan Bu N. Yang Ni yang dan menjawab perlahan. Te Cu hanya menurut perintah Ni yang ni yang, Lan Bu N. Yang Ni yang lalu berkata kepada Ang Lian Lih Yap, Ang Lian Lih Yap sekalian, dengan tuasnya adikku Bong Chu, Maka Pini menyatakan bahwa semua pertikaian yang pernah ada dianggap habis dan jangan sampai terulang lagi. Pini akan mendidik anak muridku agar menjadi orang-orang baik. Cui telah menyaksikan sendiri peristiwa tadi, maka dengan jalan ini Pini sekalian hendak mengajukan usul agar supaya Bun Gai dijodohkan dengan nona yang gagah ini. Bagaimana pikiran Cui Ang Lian Lih Yap menjura dan tersenyum? Ni yang ni yang, memang semenjak dulu aku telah mempunyai niat untuk menjodohkan mereka, maka dengan adanya pinangan resmi dari ni yang ni yang, tentu saja kami menyatakan syukur dan terima kasih, bagus, bagus. Mulai sekarang takkan ada permusuhan yang menjemukan lagi, kata Wee Tian Kim Hong yang kemudian berkata kepada N. Y. O. Tiang Pek. Dan kesempatan ini pun kugunakan untuk mengulangi lamaranku terhadap puterimu, N. Y. O. Tuwaku. Aku meminangin untuk Loh Sin Tiang Pek, tertawa bergelak dan berkata, Bangsa terendah Tikong telah mampus di tanganku hingga hatiku puas sekali. Soal pinanganmu itu, semenjak dulu pun tentu aku terima dengan senang kalau tidak ada kecurangan yang dilakukan Tikong. Baiklah pinangan itu ku terima dan terima kasih kepadaka suami istri yang berbudi. Ang Lian Lih Yap tersenyum girang. Aku pun masih hendak melakukan sebuah hal yang baik lagi. Semua orang telah menjadi perantara yang beruntung, maka sekarang aku tujukan kepada Petiu Kowai Hiapo Eigan untuk meresmikan ikatan jodoh antara adiku Kong Liang dengan muridnya B. E. H. W. A. Mereka telah bertukar pedang, masih kurang resmi apalagi kata O. E. Igan sambil tertawa. Semua orang bergembira, hanya keenam anak muda yang bersangkutan tak berani memperlihatkan kegembiraan mereka, dan hanya terdiam dengan kepala tunduk dan muka merah. Beberapa bulan kemudian, di rumah Ang Lian Lih Yap, dilangsungkan upacara pernikahan tiga pasang mempelai itu dengan perayaan yang cukup meriah dan bergembira riah. Ratusan orang tamu dari berbagai tempat datang untuk memberi selamat kepada tiga pasang mempelai yang bahagia itu dan dengan pesta pernikahan yang meriah itu berakhirlah sudah cerita O. Egan Chu ini yang sesungguhnya merupakan rangkaian cerita Ang Lian Lih Yap dan Si Walet Hitam. Tamat. Terima kasih telah menonton!